kewede ketip dan ini banyak bungunya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam gimana kabar kalian ya semoga kalian selalu sehat dan bingung makan berat bagi yang berkah ya oke malam ini cak padil ada di wilayah siwasari ya tempatnya nyayam bungu si yang legend banget teman-teman yang ada di belakang kita oke teman-teman langsung saja kita ke belakang kita tanya-tanya dan review ya tetap dikeliling kuliner assalamualaikum ibu alaikum salam ini boleh kenalan dulu namanya ibu siapa ibu Mujing geng sudah lama bu jualan mie pangsit mie ayam dan lain-lainnya di sini sudah berapa tahun bu kalau boleh tahu saya 20 tahun 20 tahun ya jadi mie ayam dengan ini sudah lejen bu ya wes lawas lawas ini menunya apa aja bu disini bangkit mie ayam terus kromisane rupuk minjo ini yang dimakan sama rupuk minjo bu iya enak ini bu ini belum pernah nyoba ya teman-teman ya bu ini seporsinya boleh harga berapa bu seporsinya biasa piring ini 7.000-8.000 8.000 ini apa? pangsit mie ayam ini pangsit? 7.000 ini apa bu bedanya mie ayam kali mie pangsit ini bu ini berapa goreng dengan ayam oh ada bedanya ibu ada bedanya ibu jadi yang paling disukai orang-orang di sini ini mie ayam atau mie pangsit ini bu sama sama ibu iya biasanya ini orang-orang pesan basah atau kering nih biasanya yang favorit oh nyamak nyamak ibu ibu ini bukanya mulai jam berapa bu jam 3 jam 3 sore sampai jam jam 11 sampai jam 11 malam loh teman-teman ya malam banget jadi ini rokasinya ada di Tumapel gak bu? Tumapel Singosari Malang Jawa Timur ya nah untuk liburnya bu hari apa jawabannya bu? ya kadang-kadang hari minggu kadang-kadang hari minggu kadang-kadang minggu gak? minggu kadang sabtu ya libur sabtu gak libur? mesti ngak? mesti ibu nenggu kan kulau pesan mie ayam yang basah ya bu ya ini punya saya ya teman-teman ya waaa dikasih ayam terus dikasih hijau-hijau teman-teman acar-acar teman-teman biar tambah seweger seporsi cuma 8000 oke teman-teman ini mie ayam saya ya ini mie ayam bumuji yang ada di wilayah Tumapel Singosari Malang Jawa Timur ya ini pangsitnya gede-gede teman-teman ya kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim ini isinya ada ayam wah ini ya sama acar ini swoker banget ya teman-teman katanya disini yang paling favorit itu yang basah Bismillahirrahmanirrahim kita coba kuahnya dulu dahar lur kuahnya gurih banget teman-teman terus kita coba ayamnya dulu ya pakai kuah riskimewa banget teman-teman jadi ayamnya itu gurih-gurih manis kita coba acarnya dulu ya dahar lur jadi seporsi gini itu cuma 8000 ya teman-teman ya ini murah banget ya kita makan dulu kuah sama mie nya kita potong-potong dulu ya ini aminnya bismillahirrahmanirrahim dahar lur mie nya tuh lembut banget ya teman-teman ya dipadu dengan kuahnya yang gurih jadi ini kuah enak banget itu disini ada kerupuk usus ya teman-teman ya oke kita buka kerupuk ususnya kita ambil tadi bismillahirrahmanirrahim kita har lur khususnya gurih banget oke khususnya kita masukkan ke kuah kita campur disini ya teman-teman ya khususnya kita kasih saus kita ulat ulat dulu kita coba dulu sausnya sama khususnya enak banget rek jadi ini kalau disini ini cabenya itu masih ungkul-ungkul gini ya teman-teman ya kalian bebas ngambil sendiri ini tekstur minyak itu lembut banget ya ini kelihatan dari minyak oke teman-teman kita lanjut makan dulu ya nanti kita kasih kesimpulan dan kita kasih kesimpulan rasanya oke teman-teman kesimpulannya minyak ayam bumuji worth it banget ya dengan harga Rp 8.000 dan tadi saya makan kerupuk sama melinjonya masing-masing satu wadahnya itu Rp 2.000an itu worth it banget dan kalian wajib coba ya lokasinya ada di jalan Tumapel Singwasari Malang Jawa Timur ya jadi kalian yang ingin kesini langsung saja kesini jam 3 sampai jam 11 malam tetap sehat tetap semangat lakukan hal baik dimanapun kalian berada ya semoga bermanfaat tetap dikeliling kuliner dalur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati